Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih telah menonton. Hanya Krakusuma, seorang raja Mataram Islam di abad 16 Masehi. Satu Suro diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum hari H. Peringatan ini dilakukan karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam, bukan pada tengah malam. Malam Satu Suro memang terkenal dengan kemistisannya. Pada malam seperti ini, konon dikabarkan pintu gerbang dimensi gaib terbuka, dan makhluk astral diberikan kebebasan untuk berkeliaran mencari korban manusia yang tidak eling dan waspada. Di tahun 2022 ini, Satu Suro akan diperingati pada tanggal 30 Juli. Banyak di antara masyarakat Jawa yang mempercayai, bahwa ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar pada bulan tersebut. Larangan bulan Suro ini, sudah menjadi suatu kepercayaan turun-temurun, di mana jika dilanggar dipercaya akan dapat mendatangkan kesialan tujuh turunan. Larangan bulan Suro yang pertama, adalah tidak boleh mengadakan acara pernikahan. Dalam adat budaya dan tradisi masyarakat Jawa, sangat melarang orang tua menikahkan anak-anaknya di bulan Suro. Menurut kepercayaan, mengadakan pernikahan di bulan Suro hanya akan mendatangkan kesialan kepada pihak keluarga. Kesialan jika melanggar larangan bulan Suro yang satu ini adalah, bisa terjadi perceraian, rumah tangga yang seret dalam rezekinya, melahirkan anak-anak yang tidak berbakti, sampai pada kematian yang akan bisa menimpa. Larangan bulan Suro untuk tidak mengadakan acara pernikahan ini, juga berlaku untuk hajatan yang lain. Selain dari segi mistis, ada yang mempercayai, bahwa hal ini dilakukan agar tidak menyaingi atau mengganggu prosesi ritual keraton tertentu. Larangan bulan Suro yang kedua adalah, untuk tidak membangun atau melakukan pindahan rumah. Masyarakat Jawa sangat mempercayai mengenai adanya hari baik maupun hari yang tidak baik. Kehidupan mereka masih berdasar pada hitungan-hitungan primbon Jawa, di mana dipercaya akan dapat mendatangkan kebaikan. Sedangkan hari-hari di bulan Suro, dianggap merupakan hari yang tidak baik untuk membangun rumah maupun untuk pindahan rumah. Apabila larangan bulan Suro ini dilanggar, dipercaya rumah baru yang akan ditempati kelak, akan mendatangkan berbagai jenis kesialan, mulai dari masalah rumah tangga, sampai masalah gangguan makhluk halus. Larangan bulan Suro yang ketiga adalah, dianjurkan untuk tidak keluar rumah jika tidak ada sesuatu yang mendesak. Larangan bulan Suro yang satu ini, sangat ditekankan bagi mereka yang mempunyai hari nahas, atau hari pengapesan yang jatuh tepat di hari Satu Suro, lebih jelasnya dapat Anda saksikan di video, yang berjudul 4 Weton Paling Bahaya Yang Diincar Sengkolo Malam Satu Suro. Sudah disebutkan bahwa ketika malam Satu Suro berlangsung, portal dimensi jagad lelembut akan dibuka, para penghuninya akan dibiarkan bebas mencari korban, sehingga tempat yang paling aman adalah di rumah. Kepercayaan masyarakat Jawa juga menyebutkan, bahwa di malam itu, para leluhur akan datang ke rumah anggota keluarganya yang masih hidup, sehingga sebagai bentuk penghormatan, disarankan untuk berdiam di rumah. Larangan Bulan Suro yang keempat, adalah tidak boleh sembarangan berbicara. Hal ini sangat ditekankan, terutama ketika malam Satu Suro belum berakhir, ketika seseorang asal bicara pada Bulan Suro atau pada malam Satu Suro, ucapannya akan sering dapat terkabul, khususnya ucapan yang tidak baik. Hal demikian dapat terjadi, karena ketika kita sedang berbicara yang tidak baik, dan ada entitas gaib lain yang mendengarkan, mereka akan dengan mudah membuat hal negatif tersebut menjadi kenyataan. Salah satu hal yang sangat positif untuk dilakukan ketika malam Satu Suro berlangsung, adalah dengan mengikuti prosesi topo bisu, siapa tahu dengan laku tirakat dan ritual ini, hajat Anda akan segera terkabulkan. Selain larangan Bulan Suro tersebut, ada beberapa pamali orang Jawa yang sifatnya himbawan, agar hidup Anda senantiasa lancar terutama dalam rezeki, dan jauh dari kesialan dan keterpurukan. Pamali Jawa yang pertama adalah, jangan bangun tidur terlalu siang, jika Anda bangun tidur terlalu siang hingga matahari hampir di tengah, akan berakibat segala bentuk rezeki yang akan datang akan menjauh kembali. Pamali orang Jawa yang kedua adalah, jangan mengetukkan ujung rokok yang akan disulut kepada permukaan benda keras, kebiasaan ini dipercaya akan membuat Anda selalu mengalami kekecewaan karena gagal dalam karir dan rumah tangga. Pamali orang Jawa yang ketiga, yaitu kebiasaan menggigit bibir, janganlah Anda memiliki kebiasaan menggigit bibir sebelah bawah, karena kelak akan bernasib buruk dan seret rezekinya, serta apabila memiliki kebiasaan menggigit bibir atas, dalam hidup akan memiliki banyak hutang. Pamali orang Jawa yang keempat, yaitu jangan memiliki kebiasaan mengusap muka atau wajah dengan baju yang sedang dipakai, hal ini dipercaya dapat menyebabkan susah rezeki dan selalu dibenci orang. Pamali Jawa yang kelima, yaitu janganlah menyapu di malam hari, karena selain akan sulit untuk mencari rezeki, juga dapat memanggil kehadiran makhluk halus. Pamali orang Jawa ke-6, yaitu jangan makan sebelum orang tua makan, hal ini dipercaya bisa mengakibatkan sulit untuk mendapatkan rezeki. Pamali Jawa berikutnya, adalah jangan membuka atau memakai payung di dalam rumah, karena akan mengundang kesedihan dan bisa mendapatkan kesukaran di dalam hidup. Pamali orang Jawa selanjutnya, adalah jangan membuang-buang nasi, karena kelak akan bisa menjadikan Anda kesulitan dalam hal rezeki dan hidup dalam kemiskinan. Pamali orang Jawa urutan ke-9, adalah jangan berkebiasaan memakai baju sambil berjalan, karena hal ini akan berakibat cita-cita Anda tidak akan tercapai atau terlaksana. Pamali orang Jawa yang ke-10, yaitu jangan berteriak-teriak mengucapkan kata-kata kotor di gunung atau di dalam hutan, karena hal itu dapat menyebabkan kesurupan, atau masuk dan tersesat ke dimensi lelembut. Demikianlah video nasib dan hoki mengenai larangan bulan suro dan pamali orang Jawa. Jika Anda mempunyai informasi mengenai pamali yang lain, silakan tulis di kolom komentar, agar kita semua bisa saling bertukar informasi dan pikiran. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga senantiasa beroleh selamat, dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Tuhan yang maha kuasa. Amin. Terima kasih.